Saya adalah salah satu orang yang berani meyakinkan kalian bahwasannya Bunda Korla itu adalah bukan laki-laki tetapi perempuan 100% Jadi tolong ya jangan lagi bilang bahwa Bunda Korla itu adalah laki-laki tetapi perempuan Karena saya mengenal masa remajanya Bunda Korla dimana dan bagaimana Oke kabun buncor saya buncor udah minta maaf sama loli ya baguslah baguslah kalau udah minta maaf kan udah bilang gua kalau urusan anak gue pasti gue udah cecer urusannya anak tuh nomor satu banget kayak nggak punya aja gua punya air gua punya air gua punya air cari dong air gue cari kalau si perempuan bertato yang sarap itu biarin aja dia menggila sendiri hati aku busuk sama orang busuk hati aku wangi sama orang wangi untuk mbak Niki izin stiks ya eh stiks stiks tapi mbaknya bagaimana ya suka ngerusing hidup orang tidak bisa melihat kebahagiaan orang suka ikut campur dengan orang-orang emang disitu nggak laku kalau nggak cari sensasi apa ramai tuduhan Bunda Korla transgender teman Bunda Korla saat masih remaja angkat bicara sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Bunda Korla kini tengah menjadi sorotan setelah tuduhan transgender yang menimpanya tuduhan itu muncul dari selebriti Nikita Mirzani sehingga membuat heboh jagad maya video sosok wanita viral di media sosial dia secara terang-terangan memberikan kesaksian terkait jenis kelamin asli dari Bunda Korla juga sedikit menjelaskan kisah masa lalu mereka berdua video tersebut berdurasikan kurang lebih satu menit dalam unggahan akun tiktok at Satinika wanita tersebut bernama Rianti menyebutkan bahwa jenis kelamin Bunda Korla adalah asli perempuan bukan laki-laki saya adalah salah satu orang yang berani meyakinkan kalian bahwa sanya Bunda Korla itu adalah bukan laki-laki tapi perempuan asli 100% ucap wanita tersebut dilansir dari akun tiktok at Satinika 23 Januari 2023 jadi tolong ya jangan lagi bilang Bunda Korla itu adalah laki-laki tetapi perempuan karena saya mengenal masa remajanya Bunda Korla apa dan bagaimananya tegas Rianti Rianti juga menceritakan panggilan akrab yang mereka gunakan pada saat masih remaja saya masih ingat pada masa itu Bunda Korla dan teman-temannya memanggil saya dengan panggilan Li ujarnya sudah banyak tudingan yang dilanturkan kepada Bunda Korla akan tetapi orang-orang baik tetap membantu Bunda Korla karena ada pada hal kebenaran Bunda Korla jangan pernah takut kalau mau dilaporkan ke polisi terus dibilangnya bahas begitu-begitu ya udah berani-beranian aja di Instagram ini ada fitur live archive buka dua-dua live archive-nya siapa yang mulai dulu 4 jam kalau enggak saya akan laporkan ke polisi pokoknya saya laporkan ke polisi tuh bilang kapan Kong Idrus mau balikin uangnya 100 juta ya tag dia kasih tau dia jangan mulutnya aja yang ngomong mana mau dia balikin duit gue banyak alesan dibilang suruh balikin waktunya balikin duit cuma balikin aja nggak mau kan balikin ya cari dimana lu 100 juta untuk mengembalikan uang saya dua hari tenang saya nggak usah disuruh-suruh saya bukan babu kalian dua hari ya dua hari saya akan laporkan si Idrus dua hari kasih tau si Idrus kalau lagi live dua hari ya saya akan melaporkan dia ingat Idrus itu kok kayak mikir seolah-olah nih kita berjadi ini punya kekuasaan penuh di polisian sedikit-sedikit lapor sedikit-sedikit mau lapor terus aku pernah lihat tuh live anaknya kan jadi anaknya tuh kayak di hujan-hujan gitu sama netizen terus anaknya bilang emang mau gua laporin mama gua biar dulu dicariin polisi oh jadi segitu muda ya nih kita berjadi buat laporan terus polisi cepat bergerak gitu bagaimana dengan orang-orang susah yang melaporkan tapi tidak diproses tidak tidak adanya sigap bergerak jangan sampai lah gara-gara masalah ini keluarga bunda korla ngaku kangen karena lama berpisah dan susah bertemu sejak viral bunda korla yang viral karena sikapnya dianggap menghibur oleh banyak orang semakin menarik perhatian publik pasalnya wanita yang memiliki nama lengkap Cynthia korla Priscilia itu kemudian membuat konser khusus untuk para fansnya bersama beberapa sahabat tidak sembarangan bunda korla memiliki banyak teman selebritis dan artis senior seperti Ivan Gunawan Ruben Onsu hingga almarhum Olga Siaputra meskipun begitu namanya kian melambung ketika berseteru dengan Nikita Mirzani terkait dugaan transgender hingga tuduhan tak taat bayar pajak saat hidup di Jerman selebihnya saat ini bunda korla nampak sibuk mengunjungi beberapa acara di stasiun televisi dan rumah teman-teman artisnya melihat itu muncul beberapa orang yang mengaku adalah keluarga bunda korla seperti ibu Umi yang sempat ditemui oleh wartawan beberapa waktu lalu ibu Umi bersama laki-laki yang mengaku keluarga bunda korla tersebut mengatakan bahwa semenjak viral mereka susah bertemu dengan bunda korla sudah lama tidak bertemu kita kangen sama dia karena kebetulan dia seperti ini kondisinya kita jadi repot buat mau ketemu dia gitu keluh laki-laki tersebut selasa 24 Januari 2023 meski begitu mereka mengatakan bahwa bunda korla pasti akan menghubungi mereka nanti jika sudah tidak terlalu sibuk karena masih keluarga sebelumnya ibu Umi sempat membongkar identitas bunda korla dan mengatakan bahwa pernah tinggal satu atap selama 10 tahun